ya jumpa lagi teman-teman saya Nasrur Rahab disini saya berbagi tutorial Photoshop bagaimana caranya menghilangin jerawat dan memuluskan wajah dengan cara manual not login ya enggak pakai plugin Oke langsung aja eh langsung buka Photoshop sini saya menggunakan Photoshop CC 2015 Oke lalu kita buka foto yang mana yang akan mau dihilangin jerawatnya tarik yep Oke langsung aja open image klik dua kali ya di layarnya ini cara untuk ngamain dia punya layar misalnya namanya tes oke seperti ini lalu tulis nah di foto ini ada beberapa jerawat yang ada di wajahnya di sini tugas kita untuk ngilangin jerawatnya sampai bersih oke langsung aja kita eksekusi foto ini oke di sini kita harus duplikat dulu layarnya layar tes guys contohnya misalkan misalkan tarik layar tes tersebut ke sini yang ini ya cara duplikat dulu oke lepas nah maka layar tes tadi akan tercopy seperti ini di atas ini oke oke langsung aja disini kita kita ngilangin jerawatnya menggunakan tools yang ada disini yaitu disini nama toolsnya patch tool oke ya kita pilih patch tool oke kita zoom dulu fotonya begini face buatin wajah oke cara menggunakan patch tool ini kita lingkarin dulu di bagian jerawat nah seperti ini lalu tarik di daerah yang gak ada jerawatnya seperti ini nah begini tuh nah dan yang lain juga seperti itu cara kerjanya oke jadi kalau menurut teman-teman ada menurut di bagian wajah bagian wajah yang yang perlu diilangin diilangin aja sesuai kebutuhan aja ya iya 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 oke nah ini yang kayak kayak gini nih yang di bagian rambutnya agak rumit nah cara ngilanginnya tuh seperti ini nah jadi rambutnya kesambung lagi oke oke yup menurut saya jerawat-juratnya udah hilang saya before after dulu ya sebelum dan sesudah before after before after oke sudah hilang ya di layar ini kita klik dua kali di test op disini kita kasih rename misalkan atau dikasih nama misalkan bersih jadi ditau layar bersih itu apa misalnya layar bersih itu jerawatnya sudah hilang layar bersih ini kita copy lagi seperti ini seperti tadi pertama layar bersih oke kasih nama lagi wajah mulus oke kita zoom lagi nah layar wajah mulus ini kita gunakan di tools atau di filter bawaan dari photoshop ya masuk di blur lalu surface blur lalu surface blur oke klik surface blur nah seperti ini disini tampilannya kita gunakan radius 15 dan result 20 kalau menurut saya kalau menurut saya ini sudah agak pas dan kalau menurut teman-teman yang ini bisa dikurangi atau menurut teman-teman selesai kebutuhan bisa 15 juga sih kalau saya di saat ini gunakan di 20 oke nah disini kan fotonya blur semua bagaimana caranya maksud saya bagaimana caranya kita hanya memuluskan bagian kulit aja atau bagian wajah aja ya oke langsung aja di layar ini kita guna sorry sorry di layar ini kita kita tambahin layar masking cara nambahin layar masking itu seperti ini klik ini nah layar masking itu seperti ini lalu di layar masking ini kita tindis ctrl i nah jadi ctrl i langsung berubah langsung seperti pertama yang belum di kasih surface blur ya tadi jadi sekarang gimana caranya kita membuat di bagian wajahnya aja yang mulus ya oke langsung aja di layar masking ini ini sudah warna hitam karena kita sudah ctrl i tadi langsung aja kita masuk ke tools brush yaps tools brush lalu kita kita ubah diameter brushnya besarnya sesuai dengan kebutuhan jangan terlalu besar juga ya saya lihat kan seperti ini sudah cukup jadi jadi ketika kita mau brush di bagian wajahnya itu namanya teknik masking ya masking di masking bagian wajah usahakan di foreground warna ini warna putih yang di depan jangan warna hitam ya warna putih yap seperti ini oke langsung aja kita brush bagian wajah seperti ini jadinya iya saya benar sesudah sebelum sesudah oke before after before after yaps oke teman-teman baiklah sekian dari saya mengenai tutorial tentang bagaimana cara ngilangin jerawat dan sekalian memuliskan wajah oke buat teman-teman jangan lupa di subscribe youtube saya channel saya dan tunggu video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati